Kepersihan produk makanan yang dijual oleh brand ternama kembali menjadi sorotan publik. Kali ini kasus datang dari sebuah toko kue asal Jepang Momoiro yang berada di salah satu mal besar di ibu kota Jakarta. Baru-baru ini beredar video di media sosial, seorang pelanggan kecewa karena kue coklat yang ia beli dipenuhi belatung. Video tersebut pun menjadi viral dan mengundang komentar dari warga net. Atas kejadian tersebut, PT Mimosa Tarte Indonesia selaku pemegang lisensi dagang Momoiro membuat pernyataan resmi pada laman Facebook Momoiro. Mereka menuliskan bahwa pihak manajemen sudah menindaklanjuti masalah tersebut. Mereka juga telah menghubungi pelanggan yang mengunggah laporannya dan meminta maaf pada Senin 5 Februari 2018. Mereka telah melakukan investigasi internal dan mengungkapkan hasilnya. Menurut mereka, karyawan di toko roti tersebut telah menjalankan prosedur sesuai standar dan mereka tidak menemukan penyimpangan. Atas kejadian itu, pihak Momoiro akan melakukan audit ulang proses pembuatan produk dan memperketat pengandalian kualitas di setiap outlet untuk memastikan pelanggan tetap mendapatkan pillow keks yang berkualitas dan aman dikonsumsi.